Jawa Tengah merupakan lumbung pangan yang masuk dalam kondisi mantap. Artinya, selain mampu secara mandiri menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat di wilayah sendiri, produksi pangan Jawa Tengah juga menyuplai kebutuhan pangan untuk daerah lain dan sekaligus menjadi penyangga pangan nasional. Untuk mempertahankan kondisi tersebut, berbagai cara dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Haji Bibit Waluyo. Salah satunya adalah dengan mencanangkan tanam padi serentak seribu hektare di persawahan Desa Kelidang Wetan, Kecamatan Batang, Selasa 7 Mei 2013. Cara tanam serentak diakininya menghasilkan padi yang lebih baik. Selain itu, juga bisa memotong siklus hama seperti tikus, warung, dan hama lainnya. Potensi pertanian padi di Kabupaten Batang sangat besar. Jika dikelola dengan baik, akan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Demikian juga halnya dengan potensi pertanian lainnya, seperti singkong, ketela, dan potensi peternakan kambing peranakan etawa dan sapi simental. Untuk mengelola potensi desa, pemerintah Jawa Tengah mempunyai program Desa Meniri Pangan, di mana setiap desa akan dibantu oleh pemerintah sebesar 47 juta rupiah. Untuk Kabupaten Batang, terdapat 25 desa yang mendapatkan bantuan tersebut. Setanam serempak itu, pertama-tama untuk memulai produktivitas yang tinggi. Dengan tanam serentak ini, kita bisa memotong siklus hama. Produksinya bisa meningkat. Dengan tanam serentak ini, kita bisa memotong siklus hama, terutama warung. Nah, saya menganjurkan ini karena alat kita punya, alat kita ribuan. Bisa mengolah secara serentak, bisa menanam secara serentak, alatnya ada. Hentraktornya ada, mengapa tidak? Dengan modernisasi seperti ini, kita menuju kepada swasembada beras. Kita sudah mampu akhir tahun 2012, itu swasembadanya kita sudah sampai kurang lebih 3 juta ton. Sisa dimakan kurang lebih 40 juta penduduk Jawa Tengah. Berarti, modernisasi itu kita berhasil. Maka ke depan, akan kita lanjutkan terus dengan pola-pola seperti ini. Mulai dari pembibitan serentak, pengolahan lahan serentak, menanam secara serentak. Kalau ini serentak, serentak, serentak dilakukan, produknya, sinya akan meningkat. Dengan demikian, kita bisa meningkatkan nilai tukar petani kita. Nilai tukar petani kita juga semakin baik, semakin tinggi. Sekarang ini sudah hampir 107. Artinya apa? Artinya bahwa petani telah merasakan penghasilan atau hasil dari jerih payah mereka petani. Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah memberikan bantuan kepada kelompok tani berupa 2 buah traktor, mesin pemipil jagung, power tracer, serta bibit unggul jagung dan beras. Bantuan-bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada kelompok tani yang ada di Kabupaten Batang bertujuan supaya Batang menjadi salah satu daerah lumbung pangan Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!